Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Ibu yang saya hormati, para peserta Ramadan Export Training. Kita pada pagi kali ini bersama-sama mengikuti kegiatan acara Bedah Export Korea Selatan khusus untuk produk hasil perikanan laut. Mohon maaf, saya mute ya untuk sementara. Kita akan persilakan sebentar lagi host kita, narasumber kita kali ini, Pak Dwi dari atas perdagangan Republik Indonesia di Korea Selatan, dan juga ada Pak Hiril Burhan yang akan memberikan sambutan dan kata pengantar pada pagi kali ini. Silakan memperkenalkan diri di kolom chat tersebut. Saya akan menyampaikan beberapa informasi di webinar kita kali ini. Selain daripada Zoom, kita juga akan live di YouTube. Jadi boleh nanti diakses di YouTube channel FTA Center Makassar, ada live YouTube di situ. Kemudian topik kita kali ini adalah sangat spesifik untuk industri laut, produk perikanan laut, khususnya hasil-hasil perikanan. Jadi kami harapkan pertanyaan-pertanyaan, khusus untuk narasumber kita, sangat spesifik saja untuk produk tersebut, mengenai apa trennya di Korea Selatan, dan sebagaimana. Untuk pertanyaan-pertanyaan general umum, seperti misalnya bagaimana memurali ekspor, atau bagaimana menghitung harga ekspor, itu akan kami tampung, dan boleh konsultasi nanti di lain waktu ke tenaga ahli FTA Center Makassar. Tidak akan kami bahas di sini untuk menjaga fokusnya acara kita kali ini. Telah hadir di tengah-tengah kita juga ada Pak Hairil Burhan, saya perkenalkan, tenaga ahli FTA Center Makassar, khususnya di bidang implementasi perjanjian perdagangan internasional, dan juga telah hadir di tengah-tengah kita, Pak Dwi Nanto Rumpoko, atau biasa dipanggil Pak Dwi, beliau adalah atas perdagangan Republik Indonesia di Korea Selatan saat ini. Bagaimana nanti kita akan memulai webinar? Akan dimulai oleh Pak Hairil Burhan, memberikan pengantar mengenai perjanjian perdagangan Indonesia dengan Korea Selatan, kemudian dilanjut langsung oleh Pak Dwi, memaparkan tren dan market di Korea Selatan, mengenai produk perikanan sekarang bagaimana, kemudian kita akan membuka sesi pertanyaan langsung, dua atau tiga orang pertama ya, untuk bertanya live langsung kepada Pak Dwi, narasumber kita, ataupun Pak Hairil ya. Boleh nanti melakukan namanya raise hand, ada di tombol di zoom sini, mengangkat tangan kalau memang mau live pertanyaan nanti. Nanti akan saya unmute, dan silakan bertanya langsung. Selain daripada itu, boleh juga mempost pertanyaan langsung di grup chat, akan saya tampung. Silakan langsung saja bertanya sepanjang acara, nanti akan kita bahas di setelah live pertanyaan. Acara kita kali ini mudah-mudahan akan selesai hingga pukul 12 siang waktu Korea Selatan, atau pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah, ataupun jam 10 siang, jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Jadi dua jam. Oke, tanpa membuang-buang waktu lagi, mungkin saya persilahkan kepada Pak Hairil Burhan, selaku narasumber pertama untuk memberikan pemaparannya. Pak Hairil Burhan, apakah sudah siap Pak? Bentar Pak. Saya juga menyampaikan peserta kita kali ini beragam macam dari beberapa daerah di Indonesia Timur, baik di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, ada pun juga dari Surabaya. Dan khususnya mereka bergerak di produk perikanan. Ada pun yang mayoritas adalah eksportir, dan ada pun juga adalah calon eksportir. Sebentar lagi kita akan mendengarkan pemaparan singkat oleh Pak Hairil Burhan mengenai ASEAN-Korea Free Trade Agreement, yaitu perjanjian perdagangan internasional yang telah diikuti oleh Indonesia, khususnya melalui ASEAN, kepada mitra dagangnya Republik Korea Selatan. Sebentar Pak, saya cari dulu. Oh iya, sisa dibuka PowerPoint-nya. Kami persilakan waktu dan tempat kepada Pak Hairil Burhan. Sebelum ada pertanyaan, mungkin bisa juga memperkenalkan diri di kolom chat dari mana asalnya dan juga perusahaan apa, serta produk perikanannya apa saja. Terima kasih, silakan. Semoga acara kita kali ini bermanfaat untuk Bapak-Ibu semua untuk meningkatkan ekspor ke Korea Selatan. Baik. Ibu dan Bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Ibu dan Bapak, saya yang saya hormati, ini adalah merupakan program perdana atau gigitan perdana di dalam satu kemasan kegiatan dari FTA Center Makassar. Kegiatan tersebut kita sebut dengan bedah pasar ekspor yang kita lebih arahkan bagaimana memanfaatkan ASEAN Korea Pre-Trade Agreement di dalam rangka meningkatkan atau membangun kemitraan yang lebih spesifik. Nah, khusus untuk Korea, kita nanti akan buat dua seri. Seri pertama adalah kita fokus membedah pasar perdanaan di Korea. Kemudian seri kedua, kita akan coba fokus ke produk-produk hasil pertanian dan hasil produk lainnya. Dan semalam kami diskusi dengan Pak Dwi, tidak tertutup kemungkinan nanti, suatu saat kita buat lagi langsung dialog antara buyer dengan seller yang berada di Indonesia. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, sebelum saya mulai, saya juga sedikit memperkenalkan lembaga kami kepada Ibu dan Bapak sekalian. Mungkin ada Ibu dan Bapak sekalian yang belum mengetahui secara detail tentang apa itu FTA Center. FTA Center adalah suatu program yang dibangun oleh Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan. Tujuannya adalah bagaimana mensosialisasikan atau memanfaatkan perjanjian-perjanjian perdagangan internasional Indonesia yang telah dilakukan, dan seterusnya. Nah, targetnya adalah bagaimana agar Ibu dan Bapak sekalian bisa memanfaatkan ada satu fasilitas akibat atau daripada perjanjian tersebut. Nah, untuk saat ini ada lima lokasi atau FTA Center di Indonesia. Ada FTA Center Medan, kemudian Bandung, Jakarta, Surabaya, Makassar, dan ada yang baru dibangun pada tahun ini adalah FTA Center Semarang. Nah, FTA Center ini ada lima jasa pelayanan yang dilakukan. Semua jasa-jasa pelayanan tersebut adalah bersifat free atau bersifat gratis. Yang pertama adalah kita melakukan ada satu jasa edukasi sosialisasi. Ini adalah mencoba meningkatkan pemahaman kepada Ibu dan Bapak sekalian, kepada pengusaha atau calon pengusaha. Kemudian jasa berikutnya adalah jasa konsultasi. Nah, jasa konsultasi ini kita langsung melakukan hubungan atau konsultasi langsung dengan para Ibu dan Bapak sekalian. Baik menyangkut tentang FTA Center, implementasi daripada FTA Center tersebut, bagaimana memanfaatkan, bagaimana mengakses pasar, kemudian khusus untuk calon-calon eksportir baru, juga kita melakukan konsultasi menyangkut bagaimana memulai ekspor, prosedur ekspor, dan seterusnya. Dan ada juga jasa konsultasi di sini, bagaimana strategi promosi dan pemasaran ke luar negeri. Nah, salah satu bentuk jasa konsultasi di dalam kondisi cobaan ini, wabak-wabak ini, kita mencoba memanfaatkan online konsultasi, dan seterusnya. Baik dalam bentuk WA atau bentuk masuk, dan seterusnya. Nah, jasa yang berikutnya adalah jasa pelatihan. Jasa pelatihan di sini adalah memberikan tujuannya adalah peningkatan kompetensi pemahaman pada Ibu dan Bapak Sekalian, khususnya bagi eksportir-eksportir baru atau calon eksportir baru tentang bagaimana ekspor itu, kemudian bagaimana akses pasar di pasar global. Jasa pelayanan jasa yang berikutnya adalah menyangkut jasa pendampingan. Ini lebih difokuskan terhadap membangun eksportir-eksportir baru. Jadi, kita melakukan pendampingan mulai dari awal sampai terakhir. Dan yang terakhir adalah jasa advokasi. Jasa advokasi ini kita coba menghimpun kira-kira ada perlakuan-perlakuan dari importer kita yang berdua yang tidak mengindahkan kesepakatan-kesepakatan tersebut. Nah, ini ada lima kira-kira pelayanan umum yang dilakukan oleh FTA Center. Nah, bagaimana menjabarkan tersebut? Nah, kami di FTA Center ada tiga fungsi secara umum yang kita lakukan. Yang pertama adalah penyangkut implementasi perjanjian perdagangan internasional dengan mitra-mitra FTA Indonesia. Baik menyangkut tarif, non-tarif, atau kebijakan-kebijakan perdagangan yang terkait dengan perjadian tersebut. Yang kedua adalah menyangkut tentang strategi promosi dan pemasaran. Lebih khusus bagaimana market access. Kita coba mendiskusikan ekspor potensial, promotion inquiry. Nah, khusus hari ini adalah kita coba memfungsikan, fungsi kita yang kedua, menyangkut strategi promosi dan pemasaran. Nah, khususnya kita coba membedah pasar ekspor Korea. Jadi ekspor potensial di Korea apa, kira-kira, kemudian seperti apa regulasinya, dan seterusnya bagaimana distribusinya, dan lain-lain. Ini akan banyak nanti akan dikupas atau dibahas oleh Pak Dwi atas perdagangan tersebut di Selatan. Dan yang terakhir adalah fungsi kita yang menyangkut tentang prosedur pembiayaan. Apa yang kita lakukan di sini adalah menyangkut, memberikan pemahaman tentang regulasi yang terkait dengan ekspor dan impor, kemudian seperti apa bentuk-bentuk kalkulasi ekspornya, kemudian hukum-hukum ekspor, dan akses pembiayaan. Menyangkut dengan akses pembiayaan ini, kami coba bermitra dengan beberapa kelembagaan keuangan, baik sifatnya non-bank maupun perbankan. Dan akses pembiayaan dengan non-bank, kami sudah bangun kerjasama dengan Indonesia Exim Bank, dan khususnya sudah beberapa kegiatan yang kita lakukan. Saya coba mulai bahwa bagaimana menjabarkan implementasi perjanjian perlahan internasional. Ada lima, ada enam kegiatan pokok yang kita lakukan, menyangkut sosialisasi, menyangkut publikasi, edukasi, dan seterusnya. Enam kegiatan tersebut yang kita harapkan bahwa rambu-rambu menyangkut trade perdagangan, kemudian tarif dan lain-lain, ini dipahami oleh Ibu dan Bapak sekalian agar bisa dimanfaatkan. Kemudian perdagangan-perdagangan jasa, seperti apa, custom clearance, dan kompetensi polisi, dan advokasi. Ibu dan Bapak sekalian. Kemudian serantik pesaran, sama kita juga melakukan kegiatan pokok. Ada lima kegiatan pokok, dan bentuk implementasi terhadap kegiatan pokok tersebut, kita coba beberapa kegiatan-kegiatan, bagaimana memanfaatkan promosi B2B, terhadap market, akses, eksportensi, dan seterusnya. Ini kira-kira. Nah, menyangkut, ini adalah fungsi yang ketiga, menyangkut prosedur ekspor. Kita juga, ada lima juga kegiatannya, yang kita lakukan, ranah-ranah apa yang harus diberikan kepada konten-konten dari kegiatan-kegiatan tersebut untuk melakukan kelima fungsi tersebut, menyangkut bagaimana kita memberikan publikasi atau solisiasi tentang regulasi ekspor atau import, dokumen, kemudian standarisasi, dan seterusnya, dan lain-lain. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, itulah sekitar kira-kira apa FTA, fungsi, dan tujuannya. Dan hari ini kita coba bahas topik pasar dengan negara mitra FTA Indonesia, yakni Korea. Nah, Ibu dan Bapak setahu sekalian bahwa khusus dengan kemitraan dengan FTA, Indonesia yang terkait dengan ASEAN sudah melakukan pre-trade agreement, ASEAN-Korea. Ini sudah berlangsung. Kemudian yang berikutnya adalah Indonesia sudah dengan beberapa kali perundingan sudah akan menghasilkan Indonesia-Korea CEPA, common effect. Dan sebenarnya Indonesia-Korea CEPA ini rencananya akan ditandatangani pada saat April. Namun dengan adanya musibah COVID-19 ini, maka ditunda mungkin sekitar bulan Juli, setelah itu masing-masing Indonesia dan negara akan melakukan ratifikasi kepada peraturannya dan masing-masing untuk diterapkan. Saya tidak terlalu banyak membahas tentang ini, kita mungkin lebih fokus. Ini adalah sekedar pengantar bahwa tahapan-tahapan ASEAN-Korea ini, inilah, jadi mulai dari tahun 1989 sudah ada inisiasi, kemudian tahun 2004 sudah membangun suatu joint declaration of comprehensive cooperation, inilah sebagai awal dasar pembentukan ASEAN-Korea. Nah, dari beberapa perundingan, 2016 telah disetujui. Perdagangan barang, 2007 persetujuan dengan perdagangan jasa, 2009. Nah, untuk menyatakan bahwa Indonesia konsisten dengan hafta ini, maka Indonesia membuat satu peraturan. Jadi kita sebut dengan ratifikasi, di mana Indonesia berkomitmen akan melaksanakan tugas tersebut dengan berlandasan dengan peraturan presiden, mulai dari tahun 1978 tentang pengesahan, Dispute Settlement Mechanism Agreement, kemudian peraturan presiden limaanan tentang pengesahan area Korea, menyangkut perdagangan dan jasa, kemudian tahun 2010 juga menyangkut tentang pengesahan ASEAN-Korea di bidang kesepakatan investasi. Nah, benar-benar Pak sekalian. Ini sekedar statistik tentang pembahasan kita hari ini. Ini saya mengambil data dari TREATMAP. Ini antara Indonesia, perdagangan Indonesia dengan Korea, menyangkut produk-produk hasil perikanan. Memang kita melihat bahwa dari perhitungan atau kalkulasi analisis dari TREATMAP ini mengatakan bahwa masih banyak potensi-potensi kita yang bisa kita manfaatkan di Korea. Ini saya coba mengambil HS6 digit. Jadi saya lebih fokus terhadap HS03. HS03 itu gimana adalah produk hasil perikanan. Ini adalah kira-kira semua jenis. Kita melihat bahwa import pertumbuhan impor dunia dibandingkan dengan pertumbuhan impor Korea. Ini dimaksudkan bahwa import Indonesia ke dunia dan ini adalah import Korea, import Indonesia, ekspor Indonesia ke Korea atau import Korea dari Indonesia. ada beberapa kita lihat di sini. HS03, 03, 03, 03, 63, mengenai perusahaan dan terus ini merupakan peluang yang bisa kita manfaatkan. Nah, dari banyak jenis community ini saya mencoba men-split ya. Saya mengambil ada tiga. Kita lihat bahwa untuk 03, 03, 03, 03, ini juga dari rana ini kita melihat bahwa ini adalah potensi-potensi. Trend market, trend impor Korea di sini dari tahun ke tahun, dari 2015 sampai 2019 memperlihatkan pertumbuhan yang cukup menarik. Artinya bahwa demand terhadap produk-produk HS tersebut di sini makin tahun makin banyak permintaannya dan seterusnya. Nah, secara stabil. Ini lebih jauh ini saya mengambil ada beberapa jenis produk yang punya potensi di Korea dari Indonesia ke Korea. Termasuk dengan udang, produk-produk dari ikan, krab, dan lain-lain. kemudian gurita, dan seterusnya. Ini adalah menggambarkan bahwa Korea masih membutuhkan. Masih ada segmen-segmen pasar tertentu yang di mana produk-produk ini Indonesia bisa masuk. Nah, secara tingkat ini saya yang memperlihatkan bahwa dari diagram tersebut kira-kira ini pertubuhannya. Kita lihat. Ini adalah merah. Maaf, Pak. Nah, ini kita melihat ibu dan bapak sekalian bahwa ini adalah impor Korea dari Indonesia untuk spesifikasi HS0304. Menyangkut dengan ini kalau 0304 berarti ikan yang sudah di-file. Dan seterusnya, kita tahu bahwa impor Korea itu sangat besar sekali. Pada posisi ini adalah impor Korea. Kita lihat dari tahun ke tahun menunjukkan satu pertumbuhan yang cukup besar. Kemudian Indonesia, ekspor Indonesia ke Korea baru kurang lebih sekitar ya mungkin sekitar satu di bawah dari 10 persen untuk mengisi di sini. Artinya apa? Mesti banyak kira-kira peluang yang bisa kita raih di pasar tersebut. Kemudian menyangkut dengan masuk ke dalam sudah olahan, katakanlah misalnya adalah dalam bentuk smog juga kita lihat Korea punya permintaan, punya impor yang cukup besar. Dan Indonesia masih kecil untuk mengakses ekspor jenis HS0307 tersebut di Korea. Ini kira-kira gambaran. Nanti saya akan, setelah saya cengang, nanti akan saya bagi di sini. Dan terakhir, bahwa Ibu dan Upa sekalian, saya hanya memberikan satu gambaran bahwa ketika kita masuk ke Korea, maka importer kita wajib membayar biaya masuk. Saya memberikan satu web kepada Ibu dan Upa sekalian, kalau mau mengetahui berapa besar tarif biaya masuk. Satu produk HS tertentu masuk ke Korea, Ibu dan Bapak sekalian bisa masuk ke custom.go.kr. Nah, ketika Ibu dan Bapak masuk ke sana, Ibu dan Bapak sekalian akan mengklik KCS tarif. KCS tarif, disinilah rumah atau ruang yang ada di web ini yang akan memperlihatkan data-data impor. Masuk ke sana. Dan setelah kita klik ke sini, maka Ibu dan Bapak sekalian akan muncul suatu lembaran ini. KCS tarif. Dan seterusnya. Ibu dan Bapak sekalian tinggal memasukkan HS kode 10 digit. Kemudian search, maka keluarlah berapa besar tampilannya. Saya mengambil tampilan ini, Ibu dan Bapak sekalian. Ini saya coba masuk ke 0306. Untuk produk-produk other stream, dan seterusnya. Nah, kita lihat di sini bahwa produk-produk 0306, dan seterusnya masuk ke Korea, maka kalau produk tersebut dari Uni Eropa, biaya masuknya 0%. Artinya, Korea dengan Uni Eropa sudah membangun suatu, mengimplementasikan FTA 0%. Kemudian kalau produk tersebut dari Singapura, juga 0%. Dan seterusnya. Dan sesungguhnya, berapa sebenarnya tarif dasar yang masuk dari produk-produk ini adalah sekitar 20%. Implementasi terhadap perjanjian tarif Korea-ASEAN, maka ketika produk tersebut dari ASEAN, 0%. Ini isinya tadi. Kemudian yang berikutnya adalah produk katal fish. Tarif impor untuk katal fish di Korea adalah 10%. Kemudian kesepakatan Korea-ASEAN, kita hanya diberi 8%. Jadi ada reduksi 2%. Kemudian Korea juga sudah membuat satu FTA dengan Peru, Uni Eropa, dan lain-lain. Kalau dari Peru 0%. Korea 1,8%. Kemudian dari Cina dia memperlakukan tarif biaya masuk. Apa artinya bahwa pesaing-pesaing kita yang utama ketika kita mau mengeksplore katal fish di Korea adalah negara-negara mitra FTA center. Mengapa mereka diberi kemudahan atau reduksi tarif yang begitu besar dibandingkan ASEAN. Karena itu, itulah mungkin salah satu nanti. Ketika Indonesia-Korea sudah disepakati, maka tidak tertutup kemungkinan katal fish kita masuk ke Korea akan mendapat perlakuan 0%. Kemudian ini adalah percent fish. Basic tarifnya adalah 10%. Kalau misalnya di Korea, kita lihat ini adalah tarif-tarif FTA Korea dengan dan selesnya. Ibu dan lupa sekalian, itulah sebagai pengantar saya di dalam pertemuan kita hari ini. Jadi, kita melihat bahwa dari sisi statistik yang dibuat oleh ThreatMap, ThreatMap itu adalah salah satu bahagian dari United Nations yang mengolah data-data impor-ekspor di seluruh dunia. Kita melihat mengatakan bahwa khusus untuk perikanan punya proses yang cukup bagus untuk masuk ke sana. Tinggal persoalannya adalah bagaimana regulasi pasar perjalanan ekspor tersebut yang harus memahami dari Ibu dan Kauan. Karena itu, hari ini kita banyak mengupas atau mendiskusikan tentang bagaimana regulasi Korea terhadap hasil perikanan. Saya kira itu mungkin sebagai pengantar saya. Sekian dan terima kasih. Sekian, Pak Bram. Baik, terima kasih banyak atas pemaparannya, Pak Hairil Burhan. Oke, kita tunda dulu pertanyaan, kita langsung lanjut ke pemateri kedua, narasumber kita kedua, yaitu Pak Dwi Nanto Rumpoko atas perdagangan Republik Indonesia di Korea Selatan. Kepada Pak Dwi, kami persilahkan waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih, Pak Bram. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam kenal, Bapak-Bapak, Ibu sekalian. Nama saya Dwi Nanto Rumpoko. Saya atas perdagangan di Republik Korea. Hari ini saya diminta oleh FTSN Termakasar untuk menyampaikan bagaimana peluang produk perikanan di Korea Selatan. saya tadi sudah dibantu sama Pak Hyril terkait dengan tarif dan segala macamnya. Di sini saya mau fokus mengenai apa sih yang dibutuhkan Korea di dalam negerinya. Lalu bagaimana sih kebutuhannya itu yang seperti apa. Nah, akan kita bahas di sini. baik kita mulai baik Bapak Ibu sekalian saya mulai pertama dari terkait dengan apa yang akan kita bahas yaitu pertama saya akan membahas mengenai market overview perikanan Korea lalu pola konsumsi produk perikanan di Korea seperti apa. Faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi masyarakat Korea itu untuk makan produk perikanan itu seperti apa sih. Lalu tren baru pasar seafood di Korea yaitu pasar olahan produk ikan. Dan kemudian terakhir adalah terkait peraturan produk perikanan di Korea. sekilas Republik Korea yaitu Korea merupakan negara dengan 26 jumlah populasi di dunia dengan jumlah penduduk sekitar 50 juta penduduk dan negara ini merupakan negara dengan perekonomian terbesar ketiga di Asia Pasifik setelah China dan Jepang yang unik dari masyarakat Korea adalah mereka 80% itu highly urbanized jadi banyak yang berpindah dari tempat kelahirannya untuk mencari pekerjaan dan sepempat jumlah penduduk Korea itu adalah tinggalnya di kota Seoul jadi perdagangan pun kantor-kantor pusatnya itu kebanyakan di Seoul apapun jadi keputusannya adalah dari kantor pusat di Seoul walaupun kota pelabuhannya itu adalah di Busan dan ada beberapa tempat lainnya tetapi kantor pusat itu rata-rata di Seoul jadi kalau Bapak Ibu untuk perusahaan-perusahaan besar terkait dengan supplier-supplier untuk mensuplai produk perikanan di sini biasanya perusahaan besar itu kantor pusatnya adalah di Seoul dan cabangnya itu mungkin ada di Busan atau di Idegu di tempat lain lanjut kita bicara mengenai kondisi pasar dan produknya volume pasar perikanan di Korea ini total volumenya itu mencapai sekitar 14,5 miliar dan jika selain produk seafood olahan itu hanya sekitar 10 miliar jadi sekitar 4,5 miliar itu adalah produk seafood olahan dari cara mendapatkannya dari pesisir pantai itu utamanya yang dibutuhkan adalah yang produk segar seperti makarel squid dan lain-lain lalu market share nya itu cukup besar sekitar 46% karena di sini juga ada perusahaan perikanan di Busan itu mereka yang banyak yang mencari produk-produk perikanan untuk pasar domestik kemudian yang ditambak itu utamanya dimintanya adalah yang hidup dan di laut dalam biasanya karena ini sudah laut dalam biasanya dimintanya buku dan utamanya adalah produk perikanan polak dan squid nah selain untuk pemenuhan produk dalam negeri ini permintaan produk perikanan sebenarnya itu meningkat terus karena produksinya itu ya hanya segitu-segitu saja mereka tidak tidak bisa untuk memperbesar lagi karena ya sudah lahannya hanya sekitar seperti itu saja jadi mereka memilih untuk mengimport juga mengimport itu utamanya adalah beku untuk produk udang oktopus oktopus dan baby oktopus biasanya lalu ada salmon nah proporsinya itu market share nya itu sekitar 35% dari pasar di Korea selatan nah untuk produk perikanan ini bisa dilihat untuk produk utamanya polak lalu serin dan ini main import country nya bisa dilihat dan saya menegaskan untuk salmon squid shrimp meat dan tuna ini sebenarnya bisa kita pasok dari Indonesia nah yang menjadi kendala adalah memang kita masih kalah dari sisi biaya masuk plus juga untuk transportasinya mereka lebih dekat jadi lebih murah untuk squid tadi sampaikan bahwa dari Peru sudah FTA dan dia 0% lalu kita masih ada tarifnya dan salmon kita tidak tidak punya memang tetapi saat ini trend salmon package can salmon itu sedang meningkat di Korea ini adalah impor produk perikanan ada China Rusia dan Vietnam sebenarnya pasar yang disupply oleh Vietnam ini bisa disupply juga oleh Indonesia nah ini yang kita lagi kejar untuk bagaimana kita masuk untuk lebih banyak terkait dengan shrimp meat baby octopus karena Thailand pun juga sebenarnya mensupply hal yang sama tetapi Indonesia masih sedikit untuk mensupply produk-produk ini ini yang dari KBRI Seoul kita coba kejar bagaimana mencari bayar-bayar lagi yang untuk mensupply produk-produk ini ini contoh saluran distribusi perikanan jadi jadi ada ada dua dua line ketika ini pengambilan langsung dari produser atau phishing company lalu dia masuk ke pasar di matchmaker bidder setelah itu masuk distribution kemudian masuk ke middle size-nya ke wholesaler-nya ada yang langsung ke small size retailer lalu langsung ke konsumennya tetapi lebih banyak masuk ke discount store dan processing plan untuk catering atau franchise baru setelah itu masuk ke konsumen kemudian yang import ini dari eksportir biasanya kebanyakan dari Korea itu melalui broker saya tidak tahu mereka lebih percaya melalui broker daripada langsung tetapi saat ini sudah kita kejar bagaimana kita mensosialisasikan lebih baik berkomunikasi langsung dengan supplier-nya daripada melalui broker kembali ke saluran distribusi dari importer ini akan langsung masuk ke distribution channel-nya yaitu ke middle hall wholesaler kemudian ke lokal retailernya dan dijual ke grocery atau processing plant baru setelah itu masuk ke restoran dan ke konsumen langsung kemudian selanjutnya adalah ini distribusi untuk produk olahan seafood nah dari produksi lalu ke wholesaler dari wholesaler langsung masuk masuk ke jaringan supermarket diskon store online mall segala macam lalu ada lagi yang kedua melalui franchise dan catering nah ini berbeda dengan sebelumnya produk perikanan produk perikanan biasanya sebelumnya ini ada yang masuk ke proses plan untuk catering dan franchise tetapi rata-rata kalau produk seafood ini lebih langsung ke B2C dijual langsung kalau B2B ada beberapa tetapi mereka tidak terlalu banyak untuk B2B franchise dan catering biasanya mereka mencari produk yang fresh atau masih hidup untuk diolah lagi contoh untuk produk olahan seafood di pasar tradisional biasanya mereka akan mendekati lahan produksi seperti di pelabuhan atau di peternakan ikan lalu kemudian dibawa ke supermarket dan dari situ di sektor grocery ini memang seperti supermarket itu punya standar yang tinggi untuk produk-produk ini dengan fokus adalah untuk layanan pelanggan dan tempat penyajiannya yang cukup baik nah dari sini konsumen itu bisa melihat apa sih produk ikan yang akan dibeli jadi labeling itu sangat penting di Korea untuk melihat bagaimana tempat pengambilannya lalu tanggal produksinya itu akan menunjukkan kesegarannya serta sertifikasinya apa saja ini sangat penting untuk dimiliki karena produk perikanan ini adalah produk konsumsi langsung ke konsumen mereka sangat antusias untuk produk sehat dan mereka sangat antusias juga terkait dengan produk ini masih fresh atau tidak dari grocery ini bisa langsung dijual ke supermarket ini supermarket ada tiga yang besar market share nya adalah e-mart lote mart dan home plus ketiga ini khusus lote mart itu sudah ada di Indonesia dan sebenarnya Bapak Ibu sekalian jika mau cut cut langsung terkait dengan produk perikanan bisa hubungi lote mart di Indonesia dulu untuk memperkenalkan jaringannya supaya lebih mudah masuk ke Kore nya jika sudah masuk ke lote mart di Indonesia standarnya itu sama jadi lebih mudah untuk masuknya ke Korea ada food selain perusahaan perusahaan grocery ini ada food material supplier yaitu CJ Freshway Samsung Well Story Our Home Yende Green Food Shinsege Food nah ini yang mencari produk-produk perikanan dan olahannya untuk dipasarkan di Korea mereka yang memiliki sourcing sourcing di di Indonesia untuk mencari produk-produk apa saja sih yang mereka butuhkan nah ini kalau jika ingin memasuki pasar Korea ini yang paling besar adalah food material supplier ini ini yang paling besar lalu kemudian ada trade agency yang kita biasa bilang adalah trader trader ini biasanya langsung distribusi ke catering service atau restoran dan supermarket tapi supermarket nya biasanya bukan supermarket besar supermarket yang kecil saja atau menengah lanjut kita mau bicara mengenai pola konsumsi nah ini yang mempengaruhi pola konsumsi produk perikanan dan seafood olahan di Korea yang pertama adalah rumah tangga single member artinya mereka tidak menikah hanya tinggal sendiri atau berdua saja nah ini trendnya meningkat dari single member tercatat tahun 2015 itu sekitar 27,1% dan di tahun 2035 ini diperkirakan akan mencapai 34,3% kemudian yang kedua adalah populasi usia lanjut yang berkembang besar dikarenakan banyak yang single member jadi banyak yang tidak menikah jadi tidak memiliki anak oleh karena itu populasi usia lanjutnya berkembang besar tahun 2017 populasi usia di atas 65 tahun terkaitan 14% dari populasinya dan di tahun 2060 diperkirakan mencapai 40,1% apa hubungannya keduanya ini apa hubungan single member rumah tangga yang tidak menikah ini dengan populasi usia lanjut artinya adalah ketika mereka single member dan mereka bekerja biasanya adalah mereka melakukan makan atau membeli makanan di luar tidak memasak sendiri bersama teman-temannya adalah kumpul di luar membeli makanan di luar dan ini tercatat rasio pengeluaran untuk makan di luar itu 57,1% di tahun 2018 artinya apa mereka sangat konsumtif lalu tren makan di luar ini akan berubah dengan memperhatikan kualitas lalu variasinya dan bagaimana mudah dimasaknya dan pakai kecil kemudian makanan yang sehat itu yang penting adalah merupakan makanan sehat tren sekarang makanan sehat itu sedang meningkat lalu konsumsi produk perikanan per orang dalam satu tahun sebenarnya ini saya datanya 2017 ini tidak akan berubah jauh konsumsi produk perikanan Korea tercatat 56,2 kilogram per orang di tahun 2017 dibandingkan dengan Jepang Korea ini mengkonsumsi lebih banyak produk perikanan seperti saya sampaikan sebelumnya oleh karena itu mereka untuk memenuhi pasar domestiknya disamping produksi dalam negeri mereka untuk memenuhinya adalah impor nah apa sih kecenderungan konsumsinya permintaan produk di Korea konsumen Korea memberi perhatian lebih pada kesegaran jadi kesegaran produk itu yang utama lalu tempat asal tempat asalnya itu mengambilnya dimana baru rasanya biaya rendah dan keamanan pangan ini proses pengambilan keputusan ketika membeli makanan laut kemudian semakin banyaknya wanita yang bekerja di luar runggu artinya adalah permintaan untuk ketersediaan makanan itu meningkat dan mereka lebih suka untuk produk-produk yang sudah siap saji siap dibuat dan makanan yang diawetkan yang biasa di supermarket kita namanya adalah home meal replacement nanti akan kita bahas home meal replacement seperti apa nah ini contoh kemudian contoh dikarenakan meningkatnya pendapatan dan standar hidup banyak restoran-restoran terutama restoran seafood yang ber semacam restoran seafood untuk keluarga nah ini lagi banyak yang tumbuh rata-rata restoran-restoran ini seperti Taudai Ocean Seafood Lalu The Kitchen Viking World dan Sosa dan segala macam ini rata-rata ini menggunakan makanan laut impor ini yang kami sedang kejar bagaimana kita meningkatkan ekspor perikanan produk Indonesia ke Korea melalui jaringan-jaringannya restoran seperti ini kita lagi mencari suppliernya seperti yang tadi saya sampaikan suppliernya itu itu yang terbesar itu yang lagi kita sedang dekati kemudian hal penting yang menjadi pertimbangan seperti yang saya sampaikan ketika ingin membeli untuk produk kelautan konsumen Korea ini mempertimbangkan 32,3% adalah kesegaran produknya seperti yang saya sampaikan kesegaran produknya itu yang penting lalu asal produknya harga dan ini satu lagi yang agak unik di Korea adalah terkait dengan desain yang pembungkus Korea ini mereka melihat bahwa ketika desainnya menarik pembungkusnya menarik itu mempengaruhi mereka untuk membeli produk tersebut sekitar 14,1% itu tinggi rasa itu agak sedikit di bawah desain dan pembungkus oleh karena itu ketika packaging untuk produksi food olahan itu yang penting packagingnya lebih mudah dan menarik lalu konsumen Korea lebih memilih 64,5% itu fully trim produk dan 18,1% yang package sudah siap dan 13,1% raw type cook product sisanya adalah half cook produk jadi yang sudah siap saji itu yang sangat dibutuhkan mereka nah ini contoh bagaimana produk-produk ini dilote preferensi makanan Korea kenapa saya sampaikan sebelumnya adalah salmon ini menjadi makanan super karena permintaannya semakin lama semakin besar karena mereka menganggap salmon ini adalah makanan yang super yang sehat seperti tinggi protein kalorinya rendah jadi permintaan akan salmon ini terus meningkat tidak akan jauh-jauh pasti akan seperti ini permintaan produknya dan salmon ini yang meningkat cukup tinggi ini salah satu lagi contoh kecenderungan konsumsi dari online shopping mall sebelumnya memang Korea ini selain penjualan secara langsung mereka lebih suka juga penjualan secara online jadi dikarenakan mobilitas mereka yang sangat terbatas karena harus bekerja untuk hal-hal seperti ini pembelanja melalui langsung itu sedikit berkurang lebih banyak secara online oleh karena itu dalam keadaan seperti ini saat ini adalah ketika ada COVID-19 itu mereka sudah terbiasa belanja online jadi tidak terlalu terpengaruh untuk pembelanjaan nah sebagai preferensi pelanggan Korea sekarang ini berpindah ke makanan laut yang premium seperti king crab tuna salmon lalu lever itu olahan siwit udang karena mereka merasa ini sesuai tradisinya mereka lalu ada perubahan preferensi dimana mereka sudah mulai tidak meninggalkan tetapi mengurangi pembelian seperti tiram cumi-cumi kering sea squid sotong dan lain-lain nah ini ini yang kita dapat dari online shopping mall 11th Street dimana kita mendapatkan informasinya seperti ini lalu trend baru itu apa yang ada di pasar Korea nah ini yang saya sampaikan adalah trend baru mereka adalah home meal replacement artinya adalah mereka sekarang lebih memilih untuk membeli makanan yang siap saji ready to eat ready to heat ready to cook and ready to prepare mereka tidak perlu lagi masukkan bikin bumbu segala macam itu jadi sudah disiapkan jadi satu satu package trend ini yang lagi meningkat tahun 2017 saja sudah mencapai 2 miliar untuk pasar HMR ini karena HMR ini akan memudahkan masyarakat Korea untuk membeli makanan mereka jika tidak ke restoran mereka akan membeli produk-produk seperti ini karena seperti yang saya sampaikan banyak yang single dan banyak ibu rumah tangga yang bekerja jadi tidak sempat lagi untuk menyiapkan makanan yang harus diolah dulu oleh karena itu produk-produk seperti ini lagi booming di Korea dan satu lagi tidak hanya makanan ready to drink juga seperti produk kopi lalu ada produk-produk lainnya itu sangat tinggi juga permintaannya dan saya rasa kedepannya pasti juga akan meningkat hal ini juga yang terjadi kalau saya lihat trend di Indonesia khususnya di kota-kota besar seperti di Jakarta ketika mereka harus bekerja dengan kemacetan yang ada berangkat dan pulang malam mereka hanya ada dua alternatif pertama adalah ke restoran yang kedua adalah membeli hal seperti ini home meal replacement yang siap saji masukkan ke microwave atau hanya dituangkan sedikit saja di oven selesai siap makan itu yang trend yang saya pikir sudah mulai banyak di kota-kota besar di Indonesia nah ini ini adalah contoh sejarah HMR di Korea Selatan produk-produknya disampaikan dari tahun 81 itu sudah ada produk ini dan mengalami penyempurnaan sampai tahun 2017 saya dapat datanya baru sampai 2017 tapi saya ikut beberapa pameran di Korea ini home meal replacement ini sangat-sangat pesat dengan packaging yang bagus dan menarik sangat luar biasa hampir mirip dengan Jepang untuk packagingnya produk-produknya itu juga sangat menarik dan menggugah selera sebaratnya seperti itu nah trend ini ke depan pasti akan terus meningkat jadi Bapak Ibu sekalian saya sampaikan jika hendak menjual produk perikanannya memang harus ada langsung dapat diolah atau memang kerjasama dengan pengolahan di sini untuk membuat hal-hal seperti ini ikan fresh pun sebenarnya di vakum itu mereka menjual dengan packaging yang menarik nah itu salah satu contoh bagaimana Korea mampu desainer-desainernya juga untuk hal seperti ini lebih menarik selanjutnya adalah terkait dengan produk olahan nah produk olahan adalah saat ini seperti yang home meal replacement adalah shrimp dumpling yang bekerja berkembang pesat lalu apa dari mana saja produknya seperti yang saya sampaikan ini adalah perusahaan-perusahaan yang akan mengolah produk-produk fresh menjadi home meal replacement seperti CJ market share-nya itu adalah 40,5% lalu ada Hitei Dongwon Dongwon ini juga cukup besar dan berikutnya ada Pulmon Pulmon ini banyak sekali dari CJ Hitei Dongwon dan Pulmon ini banyak sekali produk-produk olahan perikanan tidak hanya dibuat dumpling tetapi macam-macam jadi diversifikasi produknya itu berkembang lalu lalu kemudian adalah salmon olahan salmon olahan ini sebenarnya bisa kita contoh untuk produk-produk perikanan di Indonesia memang kalau salmon kita tidak tidak memiliki salmon di perikanan di tempat kita tetapi ini bisa dijadikan semacam seperti tuna kalengan itu bisa dibuat jadi home meal replacement juga sehingga lebih mudah ini salah satu contoh premium seafood franchise ini harga perkiran harganya disana seperti contohnya ini yang saya sampaikan contoh mereka mencari hidangan yang bervariasi dengan harga terjangkau untuk lunch buffet saja mereka dapat sekitar 12 dolar untuk buffet lalu ada Canadian lobster itu harganya sekitar 30 dolar yang sudah diolah kemudian banyak juga restoran seafood yang menawarkan makanan sehat di daerah Seoul nah lebih banyak lagi juga di daerah Busan tetapi seperti yang saya sampaikan pusat bisnis adalah utamanya di Seoul nah franchise ini macam-macam variasinya tapi berbeda dengan Indonesia mereka jarang sekali adalah digoreng yang mereka lakukan adalah di oven roasted atau dibuat sushi atau diboiled nah itu jarang sekali digoreng hampir hampir tidak saya tidak pernah melihat ada yang digoreng tapi tidak banyak yang digoreng karena mereka merasa bahwa ikan itu lebih baik disajikan fresh semi fresh itu lebih baik dan lebih sehat selanjutnya adalah bisnis catering nah ini yang Bapak Ibu sebenarnya bisa masuk melalui bisnis catering ini bisnis catering ini akan terus berkembang seperti yang saya sampaikan bahwa volume pasar untuk orang tua di atas 65 itu makin tinggi sehingga mereka lebih mudah untuk membeli secara catering produsen yang utama mungkin yang bisa dicari adalah untuk produk-produk seperti produsen pulmon our home CJ fresh don't want home food nah ini yang supplier-supplier untuk bisnis catering ini ini bisa di saya nanti coba mungkin lain lain waktu saya coba akan hubungi mereka nanti kita coba bicara dengan mereka apakah mereka mau untuk melakukan semacam divisi seperti ini untuk mencari produk apa sih yang mereka cari kita mungkin lain waktu akan coba seperti itu nah dari Bapak Ibu sekalian terkait dengan apa yang diminta oleh buyer yang diperhatikan oleh buyer adalah saya membuat 4 KRS yang pertama adalah kualitas produknya mereka akan melihat kualitas produknya itu seperti apa lalu keamanan pengannya kepatuhan terhadap peraturan nah ini penting kepatuhan terhadap peraturan seperti misalnya illegal fishing pun mereka tidak mau untuk membelinya lalu misalnya ada yang satu kapal kapal misalnya menangkap tuna tetapi mereka juga menangkap hiu yang mengambil siripnya misalnya mereka tidak mau membeli dari produsen seperti itu juga ini yang saya sampaikan kepatuhan terhadap peraturan lalu kemampuan karyawan artinya kemampuan karyawan ini adalah bagaimana cara pengolahannya bagaimana karyawannya itu mengetahui pengolahan produknya ini secara baik seperti apa higienisnya seperti apa nah ini ini yang diminta untuk 4K lalu berikutnya adalah reputasi supplier sangat mereka sangat menjunjung tinggi reputasi dari supplier karena kepercayaan itu sangat dijunjung tinggi sama bisnismen korea selanjutnya adalah kesinambungan sustainability biasanya orang korea beli sekali untuk sebagai contoh sampel setelah itu mereka akan membeli lagi jika mereka puas nah hal ini yang harus dijaga sustainability-nya jangan sampai ketika sudah mulai mau membeli banyak lalu kita tidak punya barang tersebut nah ini yang pembelian one time itu biasanya pebisnis-pebisnis besar seperti yang saya sampaikan CJ Dongwon Hyundai segala macam itu mereka tidak mau yang seperti itu nah dari 4KRS tadi spesifikasi requirement-nya itu apa saja sih contohnya kualitas fisik produk mereka pasti akan menanyakan ukuran misalnya terkait ukuran berat tampilan packing-nya seperti apa selalu label-nya juga seperti apa nah berikutnya adalah sensor testing-nya terkait rasa kualitas ketika dikonsumsi nah ini harus dijaga selanjutnya adalah keamanan pangan keamanan pangan adalah bagaimana pangan ini sudah dites terhadap mikroba atau bahan kimia lalu pada saat pengiriman menjaga kesegaran produk dengan pengaturan temperatur misalnya seperti itu dan biasanya bayar akan melakukan audit audit dari peternakan fasilitas pemrosesan dan pusat distribusinya itu seperti apa tapi kalau audit dari bayar biasanya auditnya tidak audit secara detail kenapa mereka meminta spesifikasi seperti ini karena pemerintah korea akan melakukan inspection requirement apa yang diinspeksi pemerintah korea ketika ada produk yang sudah masuk mereka akan melakukan random sampling maaf dan kemudian melakukan evaluasi terkait fisik dan sensor testingnya itu pasti kemudian mereka juga akan melakukan tes laboratorium untuk random dan analisis produk ini layak atau tidak masih layak atau tidak dan terakhir ketika mereka ragu mereka akan melakukan audit fasilitas mereka akan ke Indonesia mereka akan melihat fasilitasnya itu baik mereka langsung atau mereka meminta pihak ketiga untuk mengaudit jika ini tidak lolos mereka akan men-stop ekspor dari perusahaan itu yang di-stop adalah perusahaannya bukan produk itu misalnya contoh ketika mereka mau mengaudit terkait dengan oktopus Bapak Bapak Ibu misalnya sudah mengekspor ikan dan oktopus ke Korea yang mereka audit terkait oktopus tetapi ketika fasilitas itu terlihat tidak baik dan tidak lolos dari audit itu yang dilarang adalah perusahaannya jadi Bapak Ibu tidak bisa lagi untuk ekspor baik ikan maupun oktopus dan produk lainnya ke Korea jadi yang ditolak adalah perusahaannya untuk mengekspor bukan hanya produk oktopusnya saja lalu terkait import clearance saya rasa ini sudah biasa kalau import ini clearance ini biasanya urusan urusan ini hanya untuk melihat saja apa yang mau di declare nah prinsipal itu akan declare seperti ini setelah datang baru diminta declaration ada juga yang pengecualian pengecualian itu artinya bisa sebelum datang untuk lebih mempercepat proses di dalam negeri sebagai contoh misalnya kita produk live product itu kan tidak bisa lama-lama di custom nah itu biasanya ada kalau sudah antar negara ini sudah ada kerjasama biasanya akan lebih cepat prosesnya nah siapa yang harus men-declare nah itu adalah custom broker broker custom service corporation dan pemilik pemilik artinya adalah import nah ini contoh dokumen-dokumennya apa saja dan ada spesial dokumen yang diminta khusus contohnya forex tax rate seperti yang disampaikan Pak Kairil sebelumnya bahwa Indonesia sudah memiliki kerjasama melalui kerangka ASEAN Korea FTE itu ada tarif-tarif khusus yang bisa dimanfaatkan ini contohnya ketika kita ada di FTE dengan Korea disini ada form khusus form D ini ini yang menyatakan bahwa kita meminta tarif khusus atau tax rate khusus nah kalau Bapak Ibu memanfaatkan ini menggunakan original dokumen ini nah ini akan lebih rendah tarifnya untuk beberapa produk saya sudah banyak produknya ini hal yang sama juga bisa dilakukan nanti ketika Indonesia Korea cepa sudah ditanda tangan dan sudah diberlakukan nah ini akan lebih bermanfaat lagi untuk meningkatkan daya saing produk Bapak Ibu sekalian di Korea jika tidak maka dikenakan general tax rate dan itu biasanya tinggi nah ini yang dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan perundingan perdagangan untuk menekan tarif dan beberapa kita meminta beberapa preferential tax rate kita minta diturunkan hingga 0% oleh karena itu ini sebentar lagi mudah-mudahan cepat selesai dan bisa dimanfaatkan nah terkait dengan produk perikanan ada dua peraturan yang terkait dengan ini yang pertama adalah Aquatic Biological Disease Control Act dan berikutnya yang kedua adalah Special Act on Imported Food Safety Management yang pertama yang Aquatic Biological ini adalah terkait dengan karantina karantina untuk produk-produk perikanan biasanya yang yang live itu dan ya yang live itu akan melalui peraturan ini kemudian jika sudah diolah dalam bentuk makanan ini yang akan berlaku Special Act on Imported Food Safety Management ini dari semacam Bepom atau Kementerian Kesehatannya di sini lah namanya MFDS lalu dulu namanya KFDA ini contoh import requirement ketika masuk lalu masuk ke bonded area import requirement import declaration lalu safety distribution nah yang dilakukan adalah mengenai import food inspection dan quarantine quarantine contohnya seperti ini ketika national visitor ini karantina Korea jadi ketika datang lalu aplikant ini ini yang akan melakukan adalah importernya nanti jadi sebenarnya sih Bapak Ibu sekalian tidak tidak akan melalui ini tapi nanti importirnya yang akan melakukan bagaimana proses pengeluaran barangnya mungkin importirnya akan meminta dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk disubmit ke karantina atau ke MFDS nah ini contohnya dari dokumen cek clinical test sampai laboratory test ketika keluar hasil lalu resultnya apakah lolos atau tidak kalau tidak lolos barang tersebut akan dikembalikan atau dihancurkan selanjutnya terkait dengan import food inspection adalah dari Ministry of Food and Drug Safety sama seperti tadi ketika datang lalu akan sebelum datang minta pengecekan dulu untuk melakukan decision bahwa ini boleh diimpor atau tidak kalau sudah ada decision ini compliance atau tidak ketika compliance nanti ada custom clearance semua keluar baru bisa barang bisa keluar jika tidak ini akan dikembalikan atau dihancurkan produknya jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan lebih baik kita bisa diskusi untuk selanjutnya saya kembalikan ke Pak Bram sebagai moderator silakan Pak Bram terima kasih banyak atas pengoporannya Pak Adwi sangat menarik dengan komprehensif pemaparannya khususnya kita mendapatkan informasi bagaimana market overview pola konsumsi trend dan juga peraturan pada produk perikanan sesi berikutnya kita akan buka live pertanyaan mungkin bagi Bapak Ibu peserta yang ingin bertanya langsung via Zoom bisa mengangkat tangannya raise hand dan akan saya berikan kesempatan kesempatan pertama saya berikan ke Pak Danny Benhart silakan Pak saya unmute langsung saja mungkin bisa dinyalakan juga video Pak Denny Benhart silakan unmute silakan di unmute dulu oke Assalamualaikum Waalaikumsalam Bapak maaf suaranya kecil sekali Pak bisa di mic-nya Pak headsetnya Baik saya lanjutkan Pak ya kembali lagi saya dari Bia Cukai posisi saya Bia Cukai dikendari Provinsi Isolasi Tenggara lebih kepada bukan bertanya sebenarnya kami lebih kepada karena sama-sama government sama ya Pak kita posisinya adalah sebagai negara yang harus memfasilitasi kegiatan eksplor ini kita tahu bahwa keadaan covid ini membuat semua terjadi perubahan-perubahan yang sangat dramatikal sangat drastis tapi percayalah ekspor harus tetap bertahan itu adalah komitmen dari pemerintah ekspor harus tetap survive dan kenyataannya sekarang memang ekspor seperti disampaikan Pak Dwi tadi potensi ternyata masih banyak jadi menurut kami ini tetap harus didukung Alhamdulillah hari ini pertemuan kita dihadiri oleh beberapa pelaku usaha termasuk di bawah wilayah saya pelaku usahanya ada yang dari wakat hobi itu ada PT KML itu kebetulan daerahnya di daerah saya Sulawesi Tenggara pertama yang ingin saya sharing adalah bahwa kejadian sekarang ekspor itu marilah dibuka terhadap bukan hanya kepada usaha yang sifatnya menengah ke atas tapi usaha menengah ke bawah atau mikro itu sebenarnya melakukan kegiatan perikanan ini sangat banyak sehingga kita tahu bahwa berdasarkan data perdagangan itu pelaku usaha badan usaha itu hampir 90% itu didominasi oleh mikro sehingga teman-teman saudara-saudara kita inilah prioritas menjadi prioritas harus kita support dukung selain bapak-bapak ibu sekalian sudah memiliki investasi menengah ke atas produk perikanan dari Sultra saya ngomong Sultra saja Pak dulu ini sangat luar biasa banyak cuman memang kendalanya satu Pak ini mungkin saya sedikit mewakili teman-teman dari pelaku usaha saya sedikit geser dulu Pak dari government ya Pak Dwi bahwa salah satu kendalanya adalah mereka untuk yang mikro itu mereka tidak tahu bayarnya sehingga mereka tidak memiliki akses terhadap bayar ini persoalan lama persoalan lama yang harus dipecahkan untuk tingkat mikro jadi mungkin posisi kita Pak untuk bisa memberikan membuka akses kepada selain pelaku usaha yang sudah berinvestasi olahan termasuk juga kepada yang mikro-mikro yaitu nelayan itu sendiri karena kalau kami Pak menginginkan bukan hanya badan hukum atau trading-trading yang bisa melakukan ekspor tapi nelayan pun harus bisa ekspor harus bisa langsung melakukan ekspor nah mereka memang kendalanya kepada bayar tadi jadi mohon bisa Pak Pak Dwi terima kasih tadi luar biasa pemahamannya bisa dicarikan akses bayar kepada para pelaku mikro ini mungkin yang bisa kami support Pak adalah kami akan coba kumpulkan data-data data-data terhadap produk-produk perikanan yang ada di Sultra yang dimiliki Sultra seluruhnya baik mikro maupun menengah supaya kita feeding ke Pak Dwi sebagai atas perdagangan di sana mungkin Bapak bisa nanti mencarikan bayarnya dengan jangan-jangan nanti Bapak juga saya yakin Pak Dwi sudah melakukan sebenarnya ekspansi bayar di Korea cuman kalau kami juga tidak ingin Bapak begitu cari ekspansi tapi Bapak tidak memiliki data yang valid terhadap produknya apa jadi bagaimana Bapak teman-teman konsulat jenderal atas perdagangan mau menyampaikan kalau datanya tidak ada kami coba bantu Pak feeding data kami sementara dari Solusi Tenggara mungkin data-data perikanan dari Solusi Tenggara ingin feeding kami bekerja sama Pak Dwi Bapak sekalian pelaku usaha di sini di Provinsi Solusi Tenggara sedikit saya sampaikan saya cerita bahwa semangat pemerintah daerah dan pemerintah pusat pemerintahan lembaga di Solusi Tenggara tinggi sekali Pak kami bikin tim namanya klinik ekspor di situ tim klinik ekspor terdiri dari tim klinik ekspor Provinsi Solusi Tenggara ini terdiri dari para kepala dinas-kepala dinas sebagai hulunya peminah sektornya dan juga dinas perindak dan juga termasuk kementerian lembaga ada di situ Pak ada biacukainya ada karantinan ada penindonya transportasi logistik ada Garuda penerbangan jadi semua pihak yang berkepentingan terhadap kegiatan ekspor itu sendiri sampai logistik-logistiknya jadi kami bersinergi itu yang penting sekarang dari ekspor mari bersinergi untuk membantu para pelaku usaha ekspor ini nah tidak tertutup kemungkinan juga kami akan sampaikan kepada Pak Dwi tadi nah mohon bantuan lagi Pak Dwi mungkin yang akan kita feeding nanti datanya bukan hanya perikanan juga perkebunan dan pertanian dari Provinsi Sulawesi Tenggara ini mohon maaf kalau memang dalam konteks ini perikanan bolehlah kami juga menyampaikan sekaligus kepada produk lain karena Sulawesi Tenggara dan secara nasional Indonesia ini kaya atas pertanian perkebunan dan perikanan selanjutnya juga Pak Dwi kalau boleh mungkin saya tidak tahu saya yakin Bapak juga kolega-kolega Bapak atas-atas perdagangan di negara-negara lain mungkin bisa juga Pak di-sharing juga data yang kami feeding ke Bapak kepada atas-atas perdagangan di negara-negara lain Pak nanti akan kami feeding datanya juga ke Bapak sehingga ini Bapak bisa men-share juga ke sana supaya seluruh atas di dunia yang ada atas perdagangan di Indonesia di konsulat jenderal di negara masing-masing itu semua bergerak Pak bergerak semua kami pun bergerak di sini Pak kami bantu semua para pelaku kalau boleh juga nanti Bapak bisa kirimkan secara japri atau apapun atau bisa di-sharing di sini lewat chat nomor handphone Bapak nanti saya juga akan tidak lanjuti secara intens kepada Bapak dengan nomor HP Bapak nanti bisa share di di chat ini selanjutnya yang kedua pertanyaan saya Pak ini pertanyaan saya bukan kepada Pak Dwi tapi kepada para pelaku usaha kembali lagi kami sharing kami sampaikan bahwa kami pastikan Bapak Ibu sekalian pelaku usaha bahwa ini ekspor ini adalah ujung tombak di tengah perekonomian apalagi di tengah COVID ini sehingga saya yakinlah Bapak Ibu sekalian pelaku usaha pemerintah dalam ini negara harus hadir bersama Bapak Ibu sekalian jadi dalam proses bisnis ekspornya dalam proses bisnis pembiayaannya dalam proses bisnis pencarian bayaran ini sedang dibicarakan dengan Pak Dwi kami akan negara akan pastikan itu terjadi supaya Bapak Ibu tidak kehilangan informasi itu yang paling penting karena mungkin para pelaku usaha tahu tapi ada informasi yang terputus tapi tidak bisa diketahui sehingga perlu kita sebagai negara pemerintah yang aktif turun ke bawah menyampaikan kepada mereka oleh karena itu saya hadir juga di sini Bapak Ibu sekalian untuk meyakinkan khususnya di provinsi kami Sulawesi Tenggara Bapak Ibu pelaku usaha mari produk dari provinsi Sulawesi Tenggara mari kita dorong Pak dan lakukan ekspor itu bisa dilakukan langsung dari provinsi Sulawesi Tenggara jadi tidak harus kalau Bapak Ibu sekarang yang hadir ini pernah mengekspor produk dari Sulawesi Tenggara tapi dilakukannya ekspornya melalui Surabaya atau melalui Jakarta atau no tapi dokumen ekspor bisa dilakukan langsung dari provinsi Sulawesi Tenggara itu kami pastikan jadi mungkin ini informasi yang sangat penting dan berharga karena banyak mungkin pelaku usaha yang tidak tahu karena untuk melakukan clearance atau dokumentasi ekspor itu dilakukan misalkan hanya di Surabaya saja padahal barangnya ada yang bukan dari Surabaya perikanan itu mohon maaf saya tidak mencintir apapun tapi provinsi Sulawesi itu perairannya hampir semua Pak Sulawesi itu adalah daerah perikanan jadi luar biasa ikannya sehingga bisa produknya di ekspor jangan sampai nanti produknya dari Sulawesi Tenggara tapi nanti dokumennya dilakukan di daerah lain tidak apa-apa tapi kasihan nanti pemerintah daerah Sulawesi Tenggara karena pemerintah daerah yang memiliki produk asli itu tidak memiliki catatan ekspor apapun dan tidak akan memiliki manfaat mendapat manfaat dari produk-produknya hasil alam yang diekspor sehingga ini adalah salah satu kendalanya adalah bagaimana supaya dokumen-dokumen ekspor bisa dilakukan di daerah masing-masing produk itu kami coba meyakinkan Pak dari Sulawesi Tenggara itu semua bisa dilakukan baik itu secara biacukainya baik itu secara kekarantinaannya maupun logistiknya akan kita pikirkan yang pasti dari kami Pak kami jamin bahwa proses kepabianan biacukai bisa dilakukan dari daerah produk itu sendiri walaupun ekspornya dilakukan dari Surabaya kapalnya atau dari Jakarta atau dari Makassar atau dari daerah manapun itu yang saya harapkan dari kepada pelaku usaha untuk yang pelaku usaha melakukan kegiatan produk ekspor dari Sulawesi Tenggara ataupun dari daerah lain mohon segera saja menghubungi biacukai setempat bukan hanya di kendari mungkin kalau produknya dari Kalimantan disanapun ada biacukai dan semua biacukai standarnya sama Pak bisa membelikan pelayanan prima apalagi ini ekspor karena ekspor tidak akan dihambat sedemikian rupa ini adalah petunjuk Bapak Presiden karena kita tahu untuk impor saja yang sifat investasi Bapak Presiden menyampaikan supaya dipermudah apalagi ekspor itu produk kita jadi kita kurangi semua barrier yang ada ekspor ini sehingga kita yakinkan bahwa negara hadir bersama Bapak Ibu sekalian di tengah khususnya di tengah wabah COVID ini supaya Bapak tetap survive perekonomian tetap berjalan yang terakhir memang perlu lagi sinergi di antara kita semua para pelaku usaha dan juga pemerintah daerah dan pemerintah pusat perlu sinergi untuk melaksanakan kegiatan ekspor karena kalau kembali lagi saya cerita Pak Presiden begitu beliau geramnya itu menyatakan bahwa kita sudah banyak tertinggal sehingga khusus ekspor ini Pak mari kita kerjakan jangan biasa-biasa lagi karena kalau kita menggarap ekspor ini dengan biasa-biasa saja hasilnya juga akan biasa-biasa saja Bapak itu akan biasa-biasa sehingga mari kita dukung ekspor ini dengan luar biasa luar biasa kalau perlu Bapak Ibu sekalian kami biar cukai sendiri akan mencarikan bayar itu bukan tusi kami sehingga artinya kami government pun harus bekerja kalau perlu di luar offside offside Pak kalau perlu kita harus offside karena kalau kita bekerja hanya berdasarkan tusi kita saja itu sudah tidak relevan lagi sekarang karena ekspor sudah banyak tertinggal sehingga kita government pun harus berani offside kita harus berani melakukan sekalipun itu di luar keunangan kita yang penting kita berkoordinasi dengan otoritas yang mempunyai keunangan sehingga mari kita dorong ekspor ini dengan luar biasa semoga ekspor ini bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat provinsi selesai negara khususnya juga dan umumnya untuk seluruh masyarakat demikian dari kami Pak terima kasih baik terima kasih Pak Denny dari BIA Cukai mungkin Pak Dwi mau langsung menanggapi Pak baik Pak Bram terima kasih sebelumnya terima kasih Pak Denny atas informasinya ini sangat baik sekali kami juga disini juga sering koordinasi dengan BIA Cukai BIA Cukai Pusat dengan Pak Dirjen juga dengan Pak Direktur-Direktur lainnya juga nah ini seperti yang disampaikan Pak Denny ini bahwa COVID ini kan memang kita lagi menuju new normal new normal untuk bagaimana kita hidup sebenarnya hidup bersama dengan virus ini kita harus sudah bisa membiasakan nah di Korea sendiri saat ini memang sudah bisa dikontrol untuk penyebaran COVID sehingga mereka saat ini sedang melakukan recovery untuk industri dan perekonomiannya nah ini yang kita kejar saat ini bagaimana ketika mereka kehilangan supplier dari China lalu dari negara lain nah ini kita bisa masuk nah saya setuju dengan Pak Denny ketika mikro ini yang akan menjadi kunci untuk recovery pemulihan ekonomi di Indonesia juga nah oleh karena itu saya memang saat ini lagi mengumpulkan data-data juga sebanyak-banyaknya Pak ini baik sekali Pak ketika Bapak bisa memberikan saya informasi terkait eksportir-eksportir ini Pak tapi kalau bisa Pak datanya itu adalah data lengkap Pak jangan hanya misalnya nama alamat nomor telepon lalu produk produk perikanan sudah seperti itu nah itu saya sulit Pak kalau misalnya jelas jelas misalnya produk ikan ikan apa nah kalau ada kapasitasnya lebih bagus betul kalau ada kapasitasnya kapasitasnya berapa nah kemarin saya sudah sampaikan bahwa kita kemarin sedang mencari lobster ada permintaan lobster kendalanya adalah pengiriman Pak nah itu pengiriman yang hanya batas waktunya itu yang kita ada sedikit kendala nah tapi kita lagi coba bagaimana mengeksersis supaya dari wilayah misalnya wilayah di Makassar dan Sultra dan sekitarnya itu bisa mengirimkan ke Korea dalam bentuk hidup dalam jangka waktu yang terbatas itu nah ini yang lagi kita coba saya juga diskusi sama Pak Kairil terkait hal ini nah untuk data-data tersebut Pak jika Bapak memungkinkan bisa dikirim ke di JENPEN Pak di Jakarta dari Kementerian Perdagangan Direktur Jenderal Pengembangan Expo Nasional nah mereka yang mengumpulkan data-data tersebut Pak nanti minta untuk disampaikan ke semua perwakilan perdagangan di dunia malah kalau Bapak mau lebih bagus lagi ke semua perwakilan Indonesia di dunia KBRI dan KJRI nah Bapak sampaikan bahwa ini produk atau eksportir dari Sultra mohon jika ada permintaan bayar atau apa ini bisa disampaikan ke bayarnya nah itu lebih baik seperti itu untuk menyampaikan ke seluruhnya Pak jadi bisa Bapak sampaikan ke Kemendak dari Kemendak minta disampaikan ke perwakilan perdagangan atau ke KEMLU juga Kementerian Luar Negeri untuk disampaikan ke perwakilan RI karena saat ini perwakilan RI pun juga memiliki salah satu tugas untuk meningkatkan ekspor lalu untuk perkebunan di Soke Pak tidak masalah mau data perikanan perkebunan apa saja Pak karena kita tidak pernah tahu ketika bayar nyari sesuatu saya kemungkinan ada yang sedikit unik permintaan bayar saya agak susah mencarinya kalau misalnya di data Bapak sudah ada itu lebih memudahkan kami Pak itu lebih lebih cepat untuk bayar karena kalau menurut saya bayar ketika dari permintaan sampai ke kita eksekusi kalau lebih dari seminggu itu bahkan lebih dari tiga hari itu mereka sudah mencari di lewat negara lain nah ini yang harus kita lebih cepat bergerak apalagi kalau misalnya saya punya kontak Bapak dan rekan-rekan sekalian ada di grup chat ketika ada permintaan saya lempar ke situ saja nanti kalau bisa memenuhi tinggal kontak langsung ke bayarnya nah yang berikutnya adalah terkait dengan bayar Pak ini yang saya sampaikan saya lagi coba kontak beberapa bayar untuk melakukan konferensi seperti ini supaya bisa langsung berbicara apa kebutuhan bayar kita matchingkan dengan yang kita punya apa karena terkadang bayar juga saya mau cari produk perikanan nah saya juga bingung produk perikanan seperti apa kalau misalnya bisa kita matchingkan disini itu lebih baik nanti bisa didetailkan bahwa mereka mintanya produk yang seperti ikan misalnya ikan ikan apa ikan yang kebutuhan disini seperti polak misalnya ada lalu ikan yang jenis lain atau ada otopus baby otopus ada shrimp berikutnya memang ada permintaan terkait shrimp shrimp ini kita memang utama shrimp ini juga produk utama kita nah kemarin ada permintaan terkait udang galah jika bapak ibu sekalian ada yang memiliki produk ini nanti boleh disampaikan ke saya tapi tolong dibuat lengkap misalnya jika ada saiznya lalu ada kalau bisa-bisa menentukan perkiraan price-nya itu lebih baik lalu kapasitas produksinya juga saya rasa seperti itu Pak nanti akan saya sharing nomor HP saya mungkin dari Pak Bram nanti bisa sharing juga sebagai moderator terima kasih Pak Dwi baik terima kasih Pak Denny Pak Dwi kita lanjut ke Pak Vicky mungkin singkat saja Pak Vicky karena keterbatasan waktu kita langsung Halo selamat pagi Pak saya Vicky dari Petit Mas pertanyaan saya ada di mana Pak dari lingkat singkat saja yang dijelaskan bahwa tadi produknya kan produk yang dihajurkan untuk sehatan yang sehat ini kan tergolong untuk premium kelas Pak sedangkan untuk pemula atau UMKM itu ada kesusahan untuk akses dokumen dan fasilitas pendukung itu bagaimana caranya meskipun itu bisa melalui misalkan dari Sulawesi atau bagaimana tapi kalau tidak memiliki dokumen pendukung itu tidak bisa eksplor ke Korea makanya itu banyak melalui ke under name perusahaan yang ada di Jakarta atau di Jolabaya terus yang kedua apakah di sana juga ada low market jadi tidak bisa dipungkiri produk di Indonesia itu untuk premium kelas hanya sepersekian persen saja Pak hampir sebagian besar adalah produk low crash itu kalau bisa mungkin barangkali ada yang murah bukan yang premium sekian Pak terima kasih terima kasih silahkan Pak baik Pak ini terkait akses dokumen 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 apa ya Pak saya perlu jelas dulu Pak jadikan kalau ekspor itu kan ada kayak hata itu kan untuk kayak produk premium itu kan mereka kesusahan jadi misalkan ekspor ke Korea itu kan ada fasilitas pendukungnya Pak itu yang lebih mahal lebih mahal itunya daripada dokumennya kan betul Pak memang kalau Korea ini ketat sekali untuk makanan Pak iya makanya itu kan kalau saya menanyakan tadi kalau premium kelas itu mungkin hanya beberapa gerintir pemain yang bisa mengakses sedangkan ini kan cenderung di UKM dan mungkin memang kalau untuk produk yang masuk ke Korea masuk ke Korea itu memang perlu syaratnya memang agak ketat Pak tapi kalau perikanan ini sebenarnya sudah ada beberapa yang masuk kemarin pun juga ada produk-produk yang tidak tidak premium itu bisa masuk Pak intinya adalah begini Pak biasanya nanti buyer akan melihat produk-produk ini memerlukan olahan lagi diolah lagi atau memang langsung dikonsumsi Pak nah kalau misalnya untuk diolah lagi biasanya itu mereka itu tidak memerlukan untuk yang spesifik spesifik sekali Pak karena buyer-nya itu akan membeli untuk supply lagi disupply lagi nah ini biasanya kalau begini trader yang sering-sering bermain Pak kalau untuk ini dan untuk dijual ke low market itu biasanya memang dari tradernya kalau untuk produk-produk yang bukan bukan premium sebenarnya juga yang tidak premium pun juga perusahaan-perusahaan yang tadi saya sebutkan di presentasi itu seperti CJ Laluada Dongwon itu juga membeli produk-produk untuk diolah lagi sebenarnya itu bisa Pak itu masih bisa Pak peluang itu tetap ada Pak saya saya hanya menyampaikan bahwa kita kita selalu optimis saja kalau misalnya pasti ada jalan tidak hanya walaupun memang misalnya kita tidak bisa ekspor langsung dan harus memang menggunakan pinjem ibaratnya pinjem nama itu bisa kita lakukan Pak itu saja Pak jadi peluang itu tetap ada untuk low market juga tetap ada karena saya sampaikan sebelumnya demandnya itu terus meningkat tetapi produksi dalam negerinya ya itu-gitu saja tidak terlalu besar nah maka itu ini yang harus kita kita manfaatkan saat ini saya rasa seperti itu Pak Pak Vicky iya iya Pak saya mohon izin Pak murator boleh saya menambahkan Pak Dwi boleh Pak silahkan Pak oke Pak Vicky terima kasih memang problem itu juga sudah kita inventarisir Pak Pak Vicky jadi pertanyaan Pak Vicky adalah dokumen-dokumen untuk produk yang premium untuk mikro itu UMKM belum bisa dapat kan gitu Pak ya sehingga agak sulit mikro untuk bisa tembus ke situ gitu Pak jadi begini dokumen itu sebenarnya lebih kepada peraturan kekarantinaan gitu Pak ya untuk yang hasap itu tadi nah jadi Pak ini juga kami di Provinsi Sulawesi Tenggara bersama karantina juga sedang mendiskusikan itu bagaimana supaya mikro pun bisa mendapat dokumen hasap tadi seperti Bapak sampaikan sehingga untuk bisa tembus ke pasar yang negara yang membutuhkan kualitas premium tidak hanya harus trader tapi juga kepada yang mikro itu sudah kita pikirkan Pak mudah-mudahan dalam waktu dekat akan ada jawabannya ya Pak ya jadi sekarang sedang didiskusikan karena itu karena kita berusaha membuka semua pasar ekspor baik untuk yang trader trading maupun yang mikro ya semuanya harus kita fasilitasi itu saja tambahan dari saya Pak terima kasih bagus sekali Pak Denny dengan membantu saham mikro untuk mendapatkan sertifikat tersebut karena kalau penegara maju memang sertifikat seperti itu sangat diperlukan Pak ya betul Pak baik kemudian kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya Pak yang sudah diposting di chat bagaimana dengan pasar rumput laut dan sidat di Korea dari Pak Ari Hijriah Sevelars silahkan Pak Dwi baik halo sebentar Pak baik Pak oke pasar rumput laut sebagaimana kita ketahui juga rumput laut masih masih diproduksi untuk Korea sendiri jadi Korea juga memproduksi rumput laut juga otomatis pasarnya akan sedikit mengecil tidak besar sebagai contoh adalah mereka pun masih mengimpor sekitar 65 juta untuk terkait dengan seaweed itu 65 juta USD itu per tahun tahun kemarin lalu Indonesia pun masih mengekspor seperti seaweed dan alga segala macamnya itu sekitar 10 juta USD 10,6 juta kalau nggak salah 10,6 juta USD nah ini memang agak ada penurunan dari 2018 karena permintaannya memang agak berkurang tapi saya cuma meyakinkan begini pasarnya itu selalu ada kami disini perwakilan selalu mencari pasar-pasar bayar-bayar baru seperti kemarin di ITPC juga sudah bisa berhasil membuat memacingkan terkait dengan rumput laut ini dan sudah dikirim ke Korea itu artinya apa? artinya peluangnya masih ada nah yang perlu Bapak perhatikan adalah rumput laut ini terkadang perusahaan Korea itu sudah punya juga sudah punya juga di Indonesia jadi mereka orang-orang Korea itu langsung turun ke Indonesia jadi ke pantai-pantai mencari rumput lautnya sendiri nah mereka yang banyak juga mereka yang melakukan hal seperti ini untuk menjaga suplainya oleh karena itu pasti nanti kalau Bapak Ibu untuk produk rumput laut ini akan terkenalah hal-hal seperti itu jadi banyak yang sudah langsung ke Indonesia dia beli lalu dia ekspor ke Korea tapi untuk pasarnya sendiri di sini itu masih ada dari 65 juta US dollar yang diimpor tahun 2009 itu hanya turun sedikit dari 2018 artinya masih ada pasar sekitar 50 juta US dollar untuk diperebutkan dengan negara-negara lain dan saya rasa kita memiliki potensi untuk bisa masuk lebih banyak untuk produk ini SIDAT untuk SIDAT terkait SIDAT ini sama halnya dengan Jepang mereka juga mencari impor tetapi mereka juga sudah pesaing kita itu memang dari Vietnam negara ASEAN sendiri sebenarnya nah kenapa seperti itu karena SIDAT SIDAT ini mereka banyak mencari dari Vietnam karena sudah ada hubungan sebelumnya jadi tidak bukan tidak mau sebenarnya tapi sudah nyaman dengan itu tapi kita coba untuk cari bayar-bayar baru untuk SIDAT ini karena untuk SIDAT pun potensinya cukup cukup banyak dengan tren makanan hidup sehat SIDAT ini memiliki protein yang tinggi nah itu yang yang kita cari nanti saya coba bagaimana importer-importer itu kita coba galang untuk melakukan divisi seperti ini karena saya tidak tahu spesifikasinya bayarnya itu mencari spesifikasi yang seperti apa nah ini yang harus kita perdalam dengan mematchingkan mereka dengan Bapak Ibu sekalian supaya lebih jelas permintaannya seperti apa saya rasa seperti itu Pak Bram baik Pak kemudian cukup jelas kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pak John Sorongan dari KSU Baharijaya Bitung kami memproduksi ikan kayu smoke wooden fish hanagatsuo ini ikan kayu serut dari skipjack tuna dari Cakalang yang biasa di ekspor ke Jepang atau dimakan di Jepang apakah ada potensi pasarnya Pak di Korea Selatan pasti Pak mereka agak mirip Pak Jepang sama Korea itu mereka agak mirip skipjack ini juga sebentar Halo ya Pak John silakan Pak langsung begini Pak kami kalau mengenai surat-surat kami menghasab grid B itu di bulan Maret tahun lalu Bayer sudah datang sudah ketemu sudah ada perjanjian sudah termin satu rencananya bulan Juli kemarin tahun kemarin kita rencanan terekspor tapi kita terkendala registrasi number yang kami harapkan keluar cepat nanti keluarnya di bulan di pertengahan November jadi produk kami tertahan cukup lama kami simpan di container river itu di suhu minus 10 derajat tapi karena kita di Bitung ada masalah dengan listrik kemudian ada gangguan listrik ada mati kemudian produknya jadi sampai sekarang kita belum bisa ekspor karena masalah COVID nah yang kami akan pertanyakan pertama adalah perjanjian kontrak karena kami perjanjian kontraknya tidak ada klausul kalau tidak bisa terjual sekian bulan bisa dijual ke tempat lain atau di ekspor ke tempat lain jadi otomatis kita mesti sampai terikat sampai sekarang karena sudah termin satu jadi mengenai klausul kemudian yang kedua apakah ada lagi itu kita kirim ke Daegu apakah ada lagi potensi-potensi atau perusahaan lain yang yang kira-kira untuk ikan kayu bagaimana prospeknya gitu Pak Pak untuk pertama untuk registration number memang mereka pemerintah Korea mewajibkan bahwa yang sudah teregister yang boleh mengekspor itu biasanya meregisterkan adalah bayernya Pak nah sebenarnya Pak kalau misalnya ada kendala seperti ini Pak bisa disampaikan nanti kita coba bantu untuk menanyakan ke instansi terkait ini kalau nggak salah ke kementerian MOFnya perlu diproses setelah dibantu oleh balai karyantina di Bitung oke nanti keluarnya di bulan November pertanganan tahun lalu pertanganan tahun lalu itu tapi sudah keluar Pak November sudah sudah keluar sudah keluar sudah bisa bayar sudah datang sudah ini tapi karena ada COVID tertunda sampai sekarang jadi kalau tidak salah di sini itu tidak masalah Pak untuk hal tersebut yang ada masalah yang di koreanya karena di degunya ya Pak degunya belum belum terima lagi sekarang tidak bisa dialihkan lewat busan Pak nah itu dia yang kita belum tahu prosesnya sampai sekarang bagaimana apakah bisa pengalihan atau tidak itu belum belum ada informasi sebenarnya kalau bayernya mau pengalihan lewat busan itu sebenarnya bisa Pak karena busan kan pelabuhan besarnya pelabuhan utamanya jadi coba ditanyakan ke bayernya Pak bisa gak dialihkan lewat busan nah memang sih akan ada tambah biaya untuk pengambilan kontenernya dari busan ke degu tapi itu tidak jauh Pak busan degu itu ya sekitar 1-1,5 jam berjalanan nah kalau bisa dialihkan ke situ itu lebih lebih baik Pak karena tidak ada masalah saat ini juga Pak untuk ekspor-impor dari Indonesia khususnya nanti kita akan koordinasi kembali dengan betul Pak kalau misalnya Bapak ada kendala lagi ada permasalahan lagi nanti kenalkan saya sama bayernya nanti saya bicara sama coba bicara sama bayernya terima kasih Pak oke Pak terima kasih Pak atas pertanyaannya dan jawabannya Pak kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Naomi dari Kemenkop lobster jenis apa yang dibutuhkan dan ukuran berapa serta jenis rumput laut apa yang dibutuhkan di Korea Selatan kebetulan saya ada produksi udang dan lobster ini satu ton di petani apakah ada akses pasar ke sana apakah izinnya sudah Ibu Naomi ya ya Ibu Naomi Apakah izinnya sudah Lengkap Ibu saya kemarin permintaannya adalah lobster laut jenis apa aja sebenarnya lagi memasukkan beberapa jenisnya seperti yang batik yang rok yang pasir segala macam itu kita kita coba masukkan jujur permasalahannya kemarin adalah ketika saya ngobrol terkait karena kan butuhnya mereka hidup mereka butuhnya hidup mereka ada kendala terkait dengan pengiriman saya saya dapat info ada yang katanya bisa pengiriman 11 jam maksimal ada yang 17 jam maksimal dari tempat packing awal packing sampai dikeluarkan nah mungkin juga dengan Pak Denny ini mungkin Pak Denny masih ada bisa mendengarkan juga proses dari packing di Indonesia itu untuk sampai dengan keberangkatan dan dokumen segala macam apakah bisa diturunkan itu karena saya mendapat info saya cuma mendapat info Pak sampai saya tidak tahu di lapangan itu biasanya packing sampai selesai adalah 3 jam nah lalu proses di sini pengeluaran bisa 2 atau 3 jam di Koreanya nah perjalanan itu kan kalau sudah 3 jam 3 jam sudah 6 jam berarti kalau misalnya 11 jam berarti kan sisanya hanya 5 jam sedangkan perjalanan dari Jakarta atau dari Bali ke Korea itu sekitar 7 jam nah ini yang yang masih kita apa exercise bagaimana caranya supaya bisa jangan sampai bayarnya nanti kecewa ketika sudah kita bilang bisa tetapi ternyata banyak yang fatality-nya tinggi nah itu Bu Naomi yang terkait dengan lobster nah udang biasanya udang kemarin sih baru bicara sekilas mereka mencari udang-udang gala nah ini ada beberapa yang sudah dipil lalu ada cuthead nah itu saya belum bicara lebih detail dengan bayarnya tapi nanti mungkin kalau Ibu ada kita kita bicara lagi by way aja nanti bisa minta nomor telepon saya ke Pak Bram untuk ini untuk yang lobster juga seperti itu oke Ibu Naomi Pak Bram maaf ini saya waktunya sudah habis mungkin nanti bisa diskusi lagi mungkin jika ada yang memerlukan nomor telepon saya nanti bisa disampaikan Pak Bram kita kontak-kontakan bisa lewat WA silakan kontak saya apa saja mau bertanya mengenai perikanan boleh atau produk lain juga boleh silakan baik terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih atas pemaparannya Pak Dwi berhubung karena kita sudah masuk ke pukul 11.00 atau pukul 12.00 waktu Korea berhubung Pak Dwi ada acara berikutnya yang tidak dapat ditinggalkan jadi kita masuk ke penghujung acara kami selaku FTA Center Makassar mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi pada kegiatan kali ini materi akan kami berikan di grup WA yang sudah Bapak Ibu masuk di dalamnya kemudian untuk mengontak Pak Dwi cukup mudah sekali bisa di Google ada email atas perdagangan Republik Indonesia di Korea Selatan atau juga nanti kami berikan WA-nya cuman mungkin lebih abdol mungkin lewat email supaya tidak meng-spam dan mengganggu kesibukan Pak Dwi mungkin lebih detail lebih baik tertulis secara detail melalui email kami harap kegiatan ini dapat beramfat bagi Bapak Ibu semuanya rekaman kegiatan ini dapat dilihat juga di Youtube FTA Center Makassar kalau Bapak Ibu ada yang mau membaca dan melihat video sebelumnya mungkin sekian dari kami ada tambahan mungkin Pak Hairil Burhan Pak 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 Terima kasih Ibu dan Bapak sekalian mohon maaf waktu kita hari ini memang sangat terbatas berhubung karena ada satu kegiatan dari Pak Dwi namun berdasarkan hasil diskusi kami dengan semalam dengan Pak Dwi nanti rencana kita akan lagi membuat satu kegiatan yang sama lebih mengerucut menyangkut bahwa yang akan melakukan presentasi adalah bayar bersangkutan menuju kegiatan ini tentunya kami nanti minta detail-detail dari produk Ibu dan Bapak sekalian nanti kita akan sampaikan ke Pak Dwi kemudian Pak Dwi nanti akan mencari bayar yang cocok sehingga nanti acara yang berikutnya adalah kita menggunakan web ini bayar langsung yang akan menjelaskan seperti apa yang diinginkan saya pikir itu mungkin yang kedua insya Allah nanti kita lakukan Pak Baik terima kasih saya sudah men-share juga email Pak Dwi jadi di Korea Selatan kita juga punya KBRI dan juga memiliki Indonesia Trade Promotion Center Busan ITPC Busan silakan menghubungi melalui email pada pihak-pihak yang terkait untuk mengkoordinasi dan mendiskusikan secara detail terima kasih atas kesempatannya lebih kurang mohon dimaafkan Wabillahi Taufiq Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Waalaikumsalam